Selamat pagi viewer Sekarang ini tanggal 6 Februari 2021 Kita sudah tahu bahwa tanggal 6 dan tanggal 7 adalah gerakan di rumah saja Itu prakarsa dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo Di depan saya ini ada seorang sobat saya, Pak Pram Dia ini Raja Sepeda di Borobudur Oh iya, Pak Pram, apa tanggapan atau respon Anda tentang prakarsa dari Gubernur Jawa Tengah ini? Silakan Pak, boleh respon Saya mengangkat jempol kepada Pak Ganjar Pranowo Saya melihat ini semua, sebetulnya ini saya ingin, cuma saya pikir Pak Ganjar itu hebat Karena bisa memprediksi dulu, ini dua hari ini rakyat ditotong gelam, Pak Ya, ya Ditotong yang gelam, pemerintah kan harus cari solusi lain Ya, ya, ya Karena dari, kalau terus gulang, gulang ramangan rugi Kita itu sudah rugi satu tahun Iya Berkorban, ya Ini kan harus ada solusinya, Pak Ya, ya Yang paling penting, yang paling sulit itu apa? Merubah budaya Ya, ya Merubah budaya itu kalau orang Cina bilang lebih mudah memindah bukit daripada memindah budaya orang Begitu ya Ini soal tradisi ya Kebiasaan ya Oh, itu nggak bisa Jadi sekarang ini dengan dicoba dua hari ini manut mora Ya, ya Nah, ramanut Jadi ini cuma saya melihatnya itu satu tolak ukur saja Nah, ramanut pemerintah harus segera membuat solusi lain Ternyata orang Indonesia ini rakyat ditotong Tapi begini, Pak Bukan besok ditotong dalam arti Iya, ya, ya Dengan dua hari ini apa Di rumah saja Itu kan rakyat kecil lah yang ekonomi lemah itu semakin kayaknya semakin terpuruk Karena barangkali kalau tidak punya beras, ya kan Berasnya sudah kurang Dua hari nggak ada beras Ini kan harus ada semacam dapat ini loh Dari pemerintah ya Dapat apa namanya Ini sebetulnya nanti dilihat Iya, ya Saya yakin pemerintah tidak akan menyesalakan rakyatnya Iya, saya juga percaya itu Dua hari ini dilihat Pasti ada kompensasi ya, Pak Iya, nanti ada bukan kompensasi, solusi Solusi, iya, ya Dua hari ini apa rakyatnya domatik Kabeh Mergo Ramangan Rokino Iya, iya Apa tiba-tiba domlarat Kabeh Ramangan Rokino Iya, bukan Tapi kan pasti ada yang terus terbebani utang Karena nggak punya duit terus utang gitu loh, Pak Ini terlalu minor Terlalu minor Iya, betul Pemerintah itu nggak mau duit kayak gitu Uang saat ini setahun loh, Pak Iya, iya, iya Setahun cirai sombangan uang piro Ternyata sampai sekarang ya Ya widok tuh Iya, iya, iya Yang mencoba memantau rakyat Kuki Karepeti Iya Salut, Pak Ganjar Saya setuju Kenapa? Ini hanya untuk pantauan Iya, iya, iya Rakyat Kuki Solusi ini Ini terjadi pandemi merebak Tidak bisa diatasi Atau barangkali ini sebagai test case gitu, Pak? Saya pikir sebagai test case Oh gitu Jadi itu menjadi bahan diskusi yang luar biasa Iya, iya Nggak mau di-lockdown Iya, iya Kok mau di-lockdown sesuai Cina? Cuma ya jangan lihat dua harinya ya Ini kan juga masalah duit Betul, saya kerti itu Ini masalah disiplin Cina itu di-lockdown Mereka ditangkap Iya, iya Saya pikir di-lockdown Mereka di-lockdown Mereka ditangkap Mungkin nggak? Iya, iya Malaupun dikasih duit takai loh Iya, iya Malaupun dikasih duit takai Jadi kadang-kadang kita itu dibikinnya terlalu permukaan lah Wah, Raiso Mangan Dua hari mati kabin Dua hari rugi Dua hari utangnya tambah Kita itu sudah satu tahun Raiso Mangan, Pak Iya, iya, iya Kok iseng urep? Iya Dan rakyat banyak berkorban juga Iya, betul Ini hebatnya Indonesia Iya Karena ada Yang mengajarkan kita Iya Terima kasih Pak Sraga Dan sebagian Iya, betul Jadi kita itu Ibaratnya kalau misalnya kayak Disuruh wapur apa Disuruh genera Kayak duit ya Lamo Kalau kita kan jauh biasa Raiso Mangan Kecil saya Pak Iya Tahun 60-an itu Awal tahun 60-an Iya, iya Raiso Mangan, Pak Iya Mangannya bulgur, Pak Bulgur, ya Mantai, Pak Bulgur itu kan makanan kuda, ya Pak Bisa hidup semua, Pak Iya, iya Apalagi sekarang beras gampang, ya Bisa hidupnya rakyat itu Bisa itu makmur Bisa hidup Dan Karena jumlahnya banyak Iya Seperti pemerintah itu berani dilontorkan uang sumbangan kepada pemerintah Iya Eh, kepada rakyat maksudnya Iya, iya Itu duit itu kan muter ke rakyat sendiri, gak kemana-mana Oh iya, betul Jadi sirkulasinya pada rakyat gitu ya Bisa ada ABN, kayak apa Duitnya kan dibelajarkan sama tetangga Iya, iya Kan dibelajarkan saja di sini Iya, iya, betul Yang ini pandangan saya Jadi Indonesia itu hebat Tapi saya mengerti pikiran Pak Pram Saya mengerti, iya Jadi saya bisa ngomong kenapa Tahun 60-an Iya Tidak bisa makan, Pak Iya, iya, iya 62 itu saya makan bulgur ngantre di kelurahan Ngenteni kentongan, Pak Iya, betul, iya Miskin sekali Sampai Waduh Kalau diciptakan dengan anak-anak sekarang Tidak perlu makan Iya, betul Berangkat sekolah itu Mangkat sekolah itu Lalu Sego jagung atau bulgur Iya Mupok si C Itu bertahun-tahun, Pak Dari Ngalami ya Dari SMP kelas 1 Sampai SMP kelas 3 Itu panganannya mau kerupok Empirik gitu ya, Pak ya Iya Dan saya lihat sekarang Sekarang teman saya yang dulu pakanan ini kerupok ini Dari profesor, dari menteri Banyak Nah, sekarang begini, Pak Jeningan bilang ada profesor Barusan tau Indonesia ini kan banyak profesor Banyak ahli Ahli mikrobiologi Corona ini sudah lebih dari 1 tahun Kenapa di Indonesia Corona belum terantisipasi Belum terkanter Terus Bagaimana ini Kerja para ahli ini Untuk mengatasi ini Barangkali Gini loh, Pak Saya punya pikiran Di Indonesia ini kan banyak Ahli-ahli Atau barangkali gini loh Lokal jenius Di Indonesia Kenapa itu gak dikumpulin Ya kan Dikumpulin Barangkali ini dari Mereka ada pikiran-pikiran Brilian untuk Meng-counter COVID-19 Gini loh, Pak Para metafisika Itu ahli metafisika itu juga Betul, betul, betul Semua betul Kalau Indonesia itu pintarnya rakanwan Iya, iya Saking pintarnya Iya Rai-saking sotongan Jadi mereka masing-masing itu Merasa paling mudah Iya, itu Ini, so ini Sebetulnya itu masalahnya sepele Apa, Pak, coba? Bukan metafisika Bukan ilmu yang tinggi-tinggi Iya Disiplin Betul Kesadaran Disiplin Budaya Iya Gak usah ilmu Pokoknya Disiplin kebersihan Iya Manut karu pemerintah Iya Lihatnya gampang Iya Tidak, Pak, ahli Fisik, Pak, ahli Yang ahli-ahli itu Kali loh Wong-wong Pada dasarnya ahli Seperti Cina, Amerika, Eropa Itu kan dasarnya juga ahli Oke, oke Jadi masalahnya dikembalikan pada Masyarakat Gitu ya Masyarakat Itu sederhana Disiplin Kebersihan Orang Indonesia itu Nek Konresi Anam Ampun Pak Ampun Mana ada WC bersih Mana ada tempat Jadi pengertian tentang kebersihan Itu sangat Sangat Bukum Sekarang Saya punya pendapat Generasi baru SD, SD Nanti kalau sudah boleh sekolah Saya pernah usah dulu SD itu Semua SD seluruh Indonesia Itu dibikinkan WC Yang bersih Kalau perlu Dari si SR perusahaan Kalau perlu Dikasih orang Untuk mantau Kayak pom bensin Kalau bensinnya Orang resek Jenggi tegur Kepala sekolah Jadi ada itu Sehingga Kita Dari budaya Harus dimulai Dari Anak-anak Betul Ini soal kultur Berarti ya Masalahnya ya Pak Saya mengandalkan anaknya Sampai Pak Buang sampah Jauh sambarangan Pak Sotangan Ini 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 Bukan Apalagi Medsos Apalagi Apalagi Ini Ini Apa Kita Punya Power Di Medsos Sekarang Iya Betul Powernya Itu Di Medsos Jadi Jadi Apalagi 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 Intinya Pak Pram Ini Ini Soal Kultur Soal Kebudayaan Soal Kebiasaan Soal Disiplin Oke Itu Saja Viewer Obrolan Saya Perubahan Kultur Ini Hebat Ini 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 Soal Apa Namanya Tadi Soal Budaya Soal Disiplin Soal Kesadaran Ya Kan Budaya Dalam Arti Kebiasaan Hidup Yang Oke Oke Soal Disiplin Juga Pak Pak Pram Terus Saya Juga Mengingatkan Pak Pram Barangkali Lupa Pakai Masker Ini Saya Lupa Pak Saya Lari Pak Sama Ini Dan Ini Kebiasaan Saya Kira Kira Satu Kilu Saya Bawa Ajing Ini Saya Lari Pak Jadi Kira Kira Hanya 15 Menit Oh Begitu Jadi Sampai Rumah Mandi Bersih Bersih Saya Berusaha Untuk Termasuk Saya Wang Tua Raja Ditotok Iya Iya Ini Ironis Ya Pak Kalau Manusia Banyak Yang Kena COVID-19 Tapi Hewan-hewan Malah Pada Sehat Iya Enggak Itu Mau Tuhan Tidak Tidak Oke Terima Kasih Oke Itu Saja Viewer Obrolan Saya Dengan Pak Pram Si Raja Sepeda Borobudur Untuk Borobudur Salam Dari Mbah Untung Sehat Terima Kasih Ini Kini Edy Potrer Kemen Bayu Yow Terima 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 Terima